Assalamualaikum sahabat ayo rumpi, sebelum kita membahas berita kali ini, mohon untuk subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya, agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel kesayangan kita semua. Cekidot Pemersatu bangsa, Tante Atin Simon ditawaribo hingga nyaris diculik. Dikenal sebagai Tante Pemersatu Bangsa, unggahan terbaru Atin Simon bikin warganet melongo, boleh aku jadi. Bagi kalian para pria tentunya sudah tidak asing dengan sosok Atin Simon, ya? Wanita berusia 44 tahun itu kerap kali muncul di eksplor Instagram jika kalian sering scrolling akun Instagram kalian. Margaretha Tien alias Atin Simon menjadi sosok yang dicap sebagai Tante Pemersatu Bangsa. Lewat penampilan yang seksi, sahabat Tante Ernie ini pun aktif memamerkan lekuk tubuhnya di media sosial. Namun karena ini pula, Atin Simon mendapat perlakuan tidak menyenangkan. Melalui pesan di Instagram, selebgram yang dibilang mirip dengan Wulan Guritno sampai ditawar seseorang. Bo itu kan, ada, kata Tante Atin Simon dikutip dari kanal YouTube Prost Club TV. Bukan hanya soal dibuking, Atin Simon juga nyaris menjadi korban penculikan. Melalui DM, seseorang mengirim surat kaleng dan hendak membawanya ke seorang bos. Dia DM gue, seolah-olah anak buah seseorang, bosnya itu mau sama gue. Bilang kalau hati-hati ya kita mau culik, nanti bawa banyak orang, terang Atin Simon. Untungnya hingga saat ini tidak terjadi apa-apa pada Atin Simon. Kendati begitu, perempuan bernama lengkap Margareta Tien ini tetap antisipasi. Dia juga masih menyimpan semua bukti ancaman penculikan yang diarahkan kepada dirinya. Bukti semuanya, gue masih simpan, jelasnya. Namun, baru-baru ini, Atin Simon kembali mengunggah foto dirinya yang membuat warganet panas dingin dan gagal fokus. Pada foto yang diunggah pada Selasa, tanggal 3 Desember tahun 2023 di akun Instagram pribadinya itu, Atin Simon tampak terlihat seksi mengenakan dres berwarna hitam. Foto yang diambil dari atas tersebut justru membuat warganet gagal fokus. Pasalnya, dres yang dikenakan oleh Atin Simon itu kelewat seksi yang mana ia mengenakan dres dengan belahan dada rendah yang membuat bagian intimnya terlihat jelas. Demikian informasi dari kami sahabat Ayo Rumpi. Semoga bisa menghibur dan bermanfaat bagi sahabat semuanya. Mohon juga untuk subscribe, like, dan komentar, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate dari kami. Sampai jumpa, dan terima kasih.